Halo teman-teman, balik lagi dengan saya di Dua Pitu Game TV dan terima kasih telah menonton video ini. Cheat memang menjadi salah satu momok yang menakutkan bagi para player, dan bahkan developer itu sendiri. Karena beberapa player berbuat curang dengan menggunakan cheat terutama di game berbasis online. Tapi sebetulnya cheat, atau yang lebih luasnya adalah mod, memiliki beberapa kegunaan lain selain berbuat curang, dan pastinya sangat berguna bagi para player. Nah untuk itu, di video kali ini kita akan membahas 5 alasan kenapa cheat atau mod harus ada dalam game. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa menekan tombol subscribe juga loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video menarik dari dunia game. Dan juga follow sosial media kita agar tidak ketinggalan info-info menarik seputar game. Oke langsung saja kita ke list yang pertama. List yang pertama pastinya, cheat ini dapat memudahkan para player untuk menyelesaikan suatu misi. Dimana pastinya teman-teman pernah memainkan sebuah game dan dihadapkan dengan satu misi yang bisa membuat frustasi karena tingkat kesulitannya di atas rata-rata. Dan salah satu solusi terbaik untuk bisa menyelesaikan misi itu adalah dengan menggunakan cheat, baik itu Infinity Ammo ataupun Become Immortal. Dan memang beberapa cheat dibuat untuk bisa membuat si karakter dari player menjadi layaknya dewa yang tak terkalahkan. Hal inilah yang menjadi alasan pertama kenapa cheat harus ada dalam game. Berlawanan dengan list sebelumnya, cheat ataupun mod juga bisa digunakan oleh player untuk bisa membuat sebuah game menjadi sedikit lebih sulit agar memberikan tantangan kepada para player. Ya di sisi lain, kita sebagai player kadang tidak hanya menginginkan sebuah game untuk mudah dimainkan, tapi kita juga dalam satu poin menginginkan game tersebut untuk sedikit menantang dibandingkan dari apa yang sudah menjadi dasar dari game itu. Nah untuk itu, beberapa player memanfaatkan cheat ataupun mod untuk bisa memenuhi hasrat mereka untuk mendapatkan challenge yang lebih. Dalam beberapa kasus, memang kita sering mendengar bahwa cheat ataupun mod ini bisa merugikan para developer, sehingga beberapa developer sangat anti dengan yang namanya cheat ataupun mod. Tapi di sisi lain, sebetulnya cheat ataupun mod ini bisa sangat menguntungkan bagi para developer, terutama dari segi marketing. Karena dalam beberapa kasus, banyak player mencari game yang memiliki cheat ataupun mod. Dan lagi di era sosial media seperti sekarang ini, banyak para player membuat konten tentang cheat ataupun mod dalam game tertentu, yang di upload ke Youtube ataupun ke sebuah web, dan menjadi trending. Yang artinya secara tidak langsung mengiklankan game ini secara gratis, dan hal ini harusnya membuat para developer berterima kasih. Di list selanjutnya mungkin lebih kepada mod, di mana mod ini bisa sangat berguna untuk merubah kualitas grafik dari sebuah game. Beberapa mod ini bisa membuat game terlihat lebih cantik, dan bahkan ada beberapa mod realistik yang bisa merubah tampilan grafik dari sebuah game terlihat seperti dunia nyata. Tapi konsekuensi dari penggunaan mod realistik ini adalah akan memakan resource yang sangat banyak, sehingga membutuhkan perangkat dengan spesifikasi mempuni. Untungnya mod grafik ini tidak hanya dapat dirasakan oleh player yang memiliki perangkat dengan spesifikasi tinggi. Ternyata ada juga mod grafis yang sangat cocok untuk player yang memiliki perangkat dengan spesifikasi rendah, di mana mod ini akan merubah grafis suatu game ke settingan paling low, sehingga hampir semua perangkat dapat menjalankan game ini. Hal ini sangat membantu bagi player yang memiliki perangkat rendah untuk bisa merasakan game-game yang dasarnya sudah memiliki grafis yang bagus, sehingga semua kalangan player dapat merasakan game tersebut. Dan di list nomor 1 pastinya adalah kehadiran cheat ataupun mod ini membuat para player mendapatkan pengalaman baru dalam memainkan sebuah game melampaui pengalaman yang diberikan game tersebut. Dengan hadirnya cheat ataupun mod ini, player dapat bereksperimen dengan menambahkan berbagai macam unsur ke dalam game, seperti menambahkan jenis kendaraan yang tidak ada dalam game tersebut, lalu juga bisa menambahkan berbagai macam efek bencana, dan masih banyak lagi. Hal ini membuat sebuah game menjadi seru untuk dimainkan dan bisa menambah waktu bermain para player di game tersebut. Nah itulah list dari 5 alasan kenapa cheat atau mod harus ada dalam game. Tuliskan pendapat teman-teman di kolom komentar, dan jangan lupa like dan share video ini ke teman-teman kalian. And see you on the next video. Terima kasih telah menonton!